Nuryanto, pelaku yang mengkonsumsi kucing milik penghuni kos di Sakaran, Gunung Pati, Kota Semarang, kini diamankan polisi. Pelaku merupakan pemilik kos dan sudah mengkonsumsi daging kucing sejak tahun 2010, sejak difonis mengidap penyakit diabetes. Selain kucing liar, ia juga mengkonsumsi kucing peliharaan orang lain. Pemilik kucing yang tidak terima langsung melaporkan pelaku ke polisi. Dari hasil olah TKP, pelaku menjagal kucing-kucing di halaman belakang rumah kos miliknya. Pelaku mengkonsumsi kucing dengan alasan sebagai obat diabetes yang diidapnya. Untuk penerapan pasal, kita menggunakan pasal 91B, Ayat 1, Udang-Udang No. 41 tahun 2014, tentang peternakan dan kesehatan hewan, dan atau pasal 302 KUHP, di mana ancaman hukumannya 2 tahun, atau yang KUHP 9 bulan. Sementara proses masih berjalan, untuk kedepannya kita lakukan proses penyidikan, dan koordinasi direksi BU, untuk supaya bisa dilimpatkan ke pengajaran. Ya, itu 3 tahun tadi katanya Bapak. Orangnya, orangnya ucapkan Bapak. Ini nggak katanya Bapak. Sakitnya sejak kapan? Ya, pokoknya udah lama sebenarnya. Sakit diabetesnya sejak kapan, Pak? Sejak tahun 1954. Wuh, nggak pernah berubah? Hanya 4 tahun 1954. Aku umpun 54. Yang jelas, kalau gulanya rendah gitu, jadi kalau dicak gula darahnya, itu tetap rendah. Ya, karena saya juga butuh makan daging. Petugas menjarat pelaku lewat Pasal 91B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun penjara. Tutuk Carita Melaporkan